Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindak Kota Mataram akan melakukan pemantauan kondisi 9 bahan pokok atau sembako yang dijual oleh para pedagang baik di pasar tradisional maupun pasar modelen Hal ini diakui oleh Kadis Disko Perindak Kota Mataram, Wartan jika pemantauan tersebut menjadi rutinitas pihaknya jelang bulan Ramadan terlebih dengan pembentukan tim pengawas jasa dan barang yang beredar di Kota Mataram yang dalam perencanaan akan dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 18 Juni mendatang dengan melibatkan SKPD terkait dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Mataram beserta aparat keamanan untuk mengantisipasi produk yang dijual aman untuk dikonsumsi baik dari segi masakadar luasa maupun kandungan zat yang berbahaya yang cenderung digunakan seperti formalin, borak, dan rodamin B Jangan sampai tim merugikan masyarakat konsumen tentunya kan barang terduasa dan barang-barang terbahaya ini yang paling-paling susah kami dari tim pembina ini termasuk dari Balai Pong itu secara sustainable dari bulan ke bulan ini kita turun kita ambil contoh masalah penggunaan apa namanya terasi itu bantuan ayat bantuan bayi, otak mimpi otak mimpi di sini antara lain yang merugikan bantuan kita belum buraknya yang ditahui kita terus binang mereka upaya pemantauan dilakukan untuk meminimalisir adanya produk berbahaya yang dikonsumsi oleh masyarakat karena kebutuhan masyarakat cenderung meningkat di bulan puasa rencana sidak tersebut tidak menjadi permasalahan bagi para pedagang meskipun terkadang merugikan karena seringkali pelaksanaan sidak oleh pemerintah beberapa dagangan yang akan masuk kadar luasa diangkut sehingga merugikan bagi para pedagang kalau kita sih tidak keberatan tapi kalau nanti di sana kalau kita ngeretul kadang-kadang 2 bulan sebelumnya sepayat harus dikembalikan kalau produk dari kawi kadang-kadang sudah dikasih Ridwan TV 9, Mataram